Intro Jumpa lagi di channel aku Bidan Ayu Oke teman-teman Untuk teman-teman yang baru singgal di channel Bidan Ayu ini Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara klik tombol Subscribe dan Loncengnya Sebagai bentuk dukungan kalian semua Terhadap channel Bidan Ayu ini Agar Bidan Ayu lebih semangat lagi Membuat konten-konten yang lebih bermanfaat Untuk kita semua Oke Nah terima kasih Untuk teman-teman yang sudah klik tombol Subscribe dan loncengnya Disini Bidan Ayu Mau membuat video lanjutan Dari video yang sebelumnya Nah video apa sih yang mau Bidan Ayu upload Disini Bidan Ayu Mau mengupload video Mengenai Tanda-tanda Sudah Mendegati Proses persalinan Berdasarkan pernyataan Dari beberapa pasien Disini Tanda-tanda Sudah pasti mau melahirkan Yang utama Yang paling pertama Yaitu Yang pastinya Perut Merasa kontraksi Ya Jadi Kalaupun Ibu-ibu yang tahan sakit Biasanya tidak terasa Perutnya terasa Kontraksi ya Jadi Dengan Gimana caranya Bisa tahu Perutnya kontraksi Kita pegang di Daerah Perut Atau di daerah Pusat Nah Disini kita pegang Kontraksi itu Yang seperti apa Bidan Kontraksi Yang seperti Dengkul Ya Dengkul kita Keras Memang benar-benar Perutnya itu Keras Ya Nah Disini Ada juga beberapa Pasien Untuk Maaf ngomong Untuk Orang-orang Yang perutnya Tebal Ataupun agak gemuk Yang tahan sakit Dan ada beberapa Ada pasien saya Yang Meskipun Sudah kontraksi Tapi Pas dipegang Perutnya itu Tidak Keras Jadi menunjukkan Seperti Tidak Ada kontraksi Padahal Pas diperiksa Pembukaannya Sudah besar Ya Disini Jadi Disamping Kontraksi Ada juga beberapa Gejala lain Yaitu yang kedua Keluar Lendir Bercampur Darah Ada juga yang Tidak keluar Disini Lendir Bercampur Darah Tapi Kebanyakan Jika Persalinan Sudah Mendekati Dan Jika Sudah Mengalami Pembukaan Yang besar Otomatis Lendir Bercampur Darah Itu Keluar Ya Meskipun Hanya Sedikit Karena Kenapa Karena Lendir Bercampur Darah Itu Adalah Salah Satu Tanda Ibu Akan Mendekati Proses Persalinan Ya Dan Salah Satu Tanda Mulut Rahim Kan Mulut Rahim Seperti Ini Mulut Rahim Itu Seperti Apa Bu Widan Mulut Rahim Itu Adalah Jalan Lahir Yang Ada Di Dalam Jadi Di Dalam Di Dalam Kelam Hindu Wanita Itu Ada Lagi Jalan Lahir Nah Itulah Yang Kita Ukur Pembukaannya Ya Jadi Mulut Lahim Semakin Besar Pembukaannya Semakin Banyak Yang Keluar Dari Mulut Rahim Tersebut Yaitu Lendir Bercampur Darah Karena Kenapa Karena Kepala Jalan Mencari Jalan Mutar Seperti Ini Dan Otomatis Mengeluarkan Lendir Dan Bercampur Darah Ya Nah Disini Ada Juga Yang Beberapa Mengeluarkan Ketuban Ketuban Itu Baunya Seperti Apa Ketuban Itu Baunya Khas Jadi Kita Harus Bisa Membedakan Bau Ketuban Dan Bau Kencing Atau BAK Ya Kalau Bau BAK Itu Baunya Ancing Baunya Emang Pesing Kalau Memang Ketuban Itu Baunya Khas Dan Warnanya Kurang Lebih Seperti Warna Dogan Ya Kayak Dogan Yang Benar-benar Mudah Yang Dogan Ingus Jadi Seperti Itulah Bentuk Dan Tekstur Air Ketuban Ya Jadi Kalau Sudah Merasa Merembes-rembes Bunda-bunda Wajib Memakai Sobtek Karena Kenapa Karena Sobtek Itu Kita Bisa Menilai Disini Air Ketuban Atau Air 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 Ketuban Dan Air BAK Itu Warnanya Biasanya Berbeda Dan Baunya Dominan Pasti Berbeda Ya Tapi Disini Ada Beberapa Ketubannya Sudah Keluar Sudah Merembes Itu Pembukaannya Masih Belum Ada Itu ada Juga Nah Itulah Kenapa Gejalanya Harus Sesuai Ya Jadi Yang pertama Perutnya Keras Dulu Ya Itu Biasanya Disebut Kontraksi Kemudian Yang kedua Keluar Lendir Bercampur Darah Kemudian Yang ketiga Keluar Air Air Tapi Jika Tidak Keluar Air Air Yang Sudah Keluar Lendir Bercampur Darah Itu Wajib Diperiksa Ketempat Bidan Ya Apalagi Sudah Keluar Air Air Kalau Sudah Keluar Air Air Itu Ditakutkan Nanti Ketubannya Habis Jika Janin Tidak Mempunyai Ketuban Atau Ketubannya Hanya Sedikit Di Dalam Kandungan Itu Benar Benar Berbahaya Karena Kenapa Karena Janin Ataupun Bayi Di Dalam Kandungan Itu Ibaratkan Ikan Jadi Kalau Ikan Tidak Ada Airnya Pasti Tidak Bisa Bernafas Jadi Harus Segera Datang Ke Bidan Terdekat Ataupun Ke Klinik Persalinan Untuk Memeriksakan Apakah Ketubannya Masih Ada Ataupun Cuman Keluar Eh Ataupun Sudah Tinggal Sedikit Jadi Kalau Tinggal Sedikit Kan Bisa Diambil Tindakan Selanjutnya Dan Ataupun Bisa Diberikan Obat Untuk Pematang Paru Banyak Pokoknya Tergantung Diagnosa Yang Didapatkan Dari Pemeriksaan Pada Pasien Tersebut Oke Nah Setelah Itu Pastinya Perut Terasa Mengganjal Jadi Ada Terasa Seperti Ganjalan Di Bawah Perut Di Atas Simpisis Atas Simpisis Itu Dimana Bupi Dan Di Atas Simpisis Itu Ibarat Ini Gimana Ya Menjelaskan Ini Kelah Minuan Ita Nah Ini Di Atas Simpisis Ini Perut Bagian Bawah Di Atas Sekali Sini Itu Rasanya Benar Benar Tidak Nyaman Jika Kepala Bayi Itu Memang Sudah Benar Benar Turun Jadi Kayak Rasa Mengganjal Seperti Istilahnya Kalau Kita Mau BAB Sudah Di Ujung Jadi Ada Rasa Ganjalan Di Daerah Bawah Terasa Sakit Ya Ada Beberapa Yang Tidak Terasa Sakit Tapi Jika Pembukaannya Sudah Lengkap Pembukaannya Sudah Besar Pastinya Tetap Terasa Sakit Ya Meskipun Itu Hanya Sedikit Sekuat Kuat Ibu Ibu Ataupun Sekuat Kuat Pasien Pasti Pada Pembukaan Lengkap Pasti Ngelinting Ngelinting Alias Kesakitan Pasti Ya Karena Ada Ganjalan Terasa Kepala Menekan Ke Perut Bagian Bawah Ke Jalan Lahir Dan Tandanya Bayi Itu Mau Keluar Ya Teman Teman Nah Jika Sudah Mendapatkan Tanda Tanda Seperti Itu Teman Teman Harus Segera Memeriksakan Ke Tempat Persalinan Untuk Melahirkan Dan Atau Ke Bidan Terdekat Ya Teman Teman Nah Lanjut Secara Kasak Mata Dan Bisa Dilihat Jika Persalinan Sudah Dekat Dan Bayi Memang Benar-benar Mau Melahirkan Itu Tandanya Kelamin Wanita Akan Membuka Dan Untuk Saluran BAB Ataupun Anus Akan Membuka Karena Kenapa Karena Tekanan Dari Kepala Ya Dan Disitu Saat Diperiksa Dalam Pastinya Kepala Dan Rambut Adik Bayinya Pasti Sudah Terabah Disitulah Pembukaan Sudah Lengkap Itulah Kenapa Itu Secara Kasat Mata Ya Tapi Jika Yang Meriksa Bidan Pastinya Sudah Tahu Dan Ataupun Dokter Pastinya Sudah Tahu Untuk Pembukaan Lengkap Dan Sudah Mendekati Persalin Sudah Tahu Tapi Kalau Kita Sebagai Orang Awam Yang Tidak Mengetahui Ilmu Kebidangan Kita Cukup Melihat Saja Jika Tanda-tandanya Sudah Ada Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Harus Segera Ke Rumah Sakit Ibu Jadi Apalagi Yang Paling Utama Ketuban Kalau Sudah Ada Keluar Air Dan Dirasa Seperti Ketuban Itu Harus Segera Memeriksakan Ke Bidan Terdekat Ataupun Ke Klinik Terdekat Entah Itu Malam Subuh Ataupun Tengah Malam Itu Harus Tetap Harus Pergi Ke Klinik Ataupun Ke Bidan Terdekat Karena Kenapa Karena Yang Namanya Ketuban Itu Sangat Sangat Penting Dan Sangat Sangat Dibutuhkan Oleh Janin Ataupun Bayi Yang Ada Di Dalam Kandungan Ya Karena Bayi Ataupun Janin Yang Ada Di Dalam Kandungan Itu Bernapas Menggunakan Air Ketuban Ibaratnya Masih Belum Bisa Tidak Bisa Bernapas Jika Tidak Ada Air Ketuban Karena Kenapa Di Dalam Rahim Seorang Ibu Itu Akan Terasa Lebih Sempit Kalau Tidak Ada Air Ketuban Air Ketuban Itu Membantu Sang Adik Bayi Ataupun Janin Untuk Bernapas Lebih Legah Ya Ibaratnya Seperti yang Saya sebutin Tadi Seperti Ikan Jadi Kalau Ikan Di Tempat Yang Kering Pasti Lama Tidak Bisa Bernapas Dan Itu Pastinya Akan Sangat Membahayakan Si Adik Bayi Ataupun Si Janin Ya Harus Diingat Satu Harus Diingat Jika Sudah Keluar Air Air Harus Segera Ke Rumah Sakit Dan Tanda Tanda Air Ketuban Itu Menyerupai Air Dogan Yang Masih Ingusan Berarti Dogan Yang Kecil Eh Bukan Yang Kecil Masih Muda Dogan Muda Ya Teman Teman Oke Jadi Itulah Penjelasan Singkat Mengenai Proses Kok Proses Mengenai Tanda Tanda Sudah Dekat Dengan Proses Melahirkan Sudah Pembukaan Lengkap Sudah Paling Tidak Sudah Ada Pembukaan Mengarah Ke Proses Persalingan Jadi Harus Segera Datang Ke Klinik Oke Untuk Teman Thank you Sudah Melihat Video Dan Mendengarkan Beberapa Ilmu Yang Bidan Ayu Sampaikan Mohon Maaf Jika Masih Belum Jelas Dan Jika Masih Belum Jelas Boleh Komentar Di kolom Komentar Bawah Dan Jangan Lupa Dukung Video Dengan Cara Klik Tombol Like Dan Share Sebanyak Banyak Video Bisa Bermanfaat Untuk Orang Banyak Dan Bidan Ayu Lebih Semangat Lagi Membuat Konten Yang Lebih Bermanfaat Lagi Thank you For Bye Bye Bye